Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pengecekan terhadap air sungai Bengawan Solo menemukan kandungan minyak dan lemak yang lebih ambang batas hal tersebut dimungkinkan dapat mengakibatkan biota Bengawan Mati Dalam sebulan terakhir, perubahan air sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro mulai dikeluhkan warga Hal tersebut dikarenakan air sungai Bengawan Solo yang biasa dipergunakan warga bantaran sungai mulai terjemar Nampak air sungai Bengawan Solo mulai terdapat perubahan warna, yakni coklat kemerahan yang berpusa Hal tersebut membuat warga yang biasa mandi di sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut mengeluh karena merasa gatal Selain itu, sejak beberapa minggu terakhir, warga juga menemukan banyaknya ikan Bengawan Solo yang mati Warga menduga matinya ikan di Bengawan Solo akibat tercemar liba dari daerah hulu sungai Bengawan Solo Menanggapi hal tersebut, Dinas Selingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bojonegoro melakukan pengujian air sungai Bengawan Solo Dari hasil lab yang dilakukan, terdapat kandungan minyak dan lemak yang melebihi ambang batas Yakni mencapai 2000 mikrogram per liter, yang seharusnya hanya mencapai 1000 mikrogram per liter Dengan banyaknya kandungan minyak dan lemak yang terdapat di sungai Bengawan Solo Membuat air menjadi berubah warna coklat kemerahan Pihaknya menghibau kepada warga agar tidak mempergunakan air Bengawan Solo Untuk mandi maupun dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari Kalau ada aliran pada air yang dari bumi hitam, yaitu terlalu ada kebutuhan coklatan Ini sudah kita uji labkan, ternyata di dalam hasilnya adalah banyak mengandung daripada lemak Lemak penyakmilan yang tentu karena kewenangan daripada pengawanan Solo Ini terjadi tidak hanya dari aktivitas bujung krok, ini adalah terjadi informasinya adalah dari bulu Sumali Mawapati, Surabaya TV